Halo Indonesia, selamat datang di channel Lensanyas. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengetahui 10 provinsi dengan persentase jumlah umat muslim terbesar di Indonesia. Indonesia merupakan negara mayoritas Islam dan menjadi salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Terdiri dari 34 provinsi, dan 6 agama yang diakui yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuju. Menurut data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mencatat, total penduduk yang beragama Islam di Indonesia berjumlah 86,93 persen dari total penduduk Indonesia, atau setara dengan 238,09 juta jiwa yang menyebar di seluruh Indonesia. Dan berikut ini daftar 10 besar provinsi dengan penduduk mayoritas Islam di Indonesia, cekit daud. 10. Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai pembuka, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu provinsi dengan persentase jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia nomor 10. Provinsi ini dihuni oleh mayoritas suku Sasak, suku Samawa, dan suku Mboyjo. Provinsi yang beribu kota di Mataram ini penduduknya mayoritas menganut agama Islam dengan persentase mencapai 96,84 persen dari jumlah penduduknya, atau setara dengan 5,26 juta jiwa dari total jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat. 9. Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan siapa sangka juga termasuk dalam deretan provinsi dengan persentase penduduk Islam terbesar di Indonesia di nomor 9. Pangeran Samudera atau yang dikenal dengan gelar Sultan Suryansyah merupakan pendiri kerajaan Banjar, dan dialah tokoh yang menjadi cikal bakal Islam Banjar, dan sejak pemerintahannya ditandai sebagai titik balik dimulainya periode Islam dalam sejarah Kalimantan Selatan dan berakhirnya zaman Hindu. Provinsi yang berpusat di kota Banjarmasin ini mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dengan persentase 97,02 persen dari jumlah penduduknya, atau setara dengan 4 juta jiwa dari total jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan. 8. Provinsi Sumatera Selatan Awal mula perkembangan Islam di Sumatera Selatan telah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Ajaran Islam semakin berkembang saat adanya kerajaan bercorak Islam di daerah Sumatera Selatan yakni Kesultanan Palembang Darussalam. Setelah kesultanan tersebut runtuh, menjadi giliran para ulama yang berperan besar dalam perkembangan ajaran Islam di wilayah Sumatera Selatan. Sebagian besar penduduk di provinsi yang berpusat di kota Palembang ini adalah mayoritas menganut agama Islam dengan persentase 97,18 persen dari jumlah penduduknya, atau setara dengan 8,32 juta jiwa dari total jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan. 7. Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur juga menjadi salah satu provinsi dengan persentase penduduk mayoritas muslim terbesar di Indonesia peringkat 7. Ajaran Islam diperkirakan pertama kali masuk ke Jawa Timur pada abad ke-11. Salah satu bukti pengaruh Islam telah masuk di Jawa Timur pada abad ke-11 adalah ditemukannya makam Islam di Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun, serta hadirnya makam-makam kuno berangka tahun 1368 Masehi di Troloyo, dekat pusat kerajaan Majapahit. Perkembangan Islam di Jawa Timur, tidak terlepas dari perjuangan Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik adalah tokoh Wali Songo yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Jawa Timur dengan mendirikan masjid pertama di desa Pasucinan. Penduduk Provinsi Jawa Timur mayoritas menganut agama Islam dengan persentase 97,23 persen dari jumlah penduduknya, atau setara dengan 39,93 juta jiwa dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur. 6. Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah juga merupakan salah satu provinsi yang persentase penduduk muslimnya terbesar nomor enam di Indonesia. Sejarah munculnya ajaran Islam di Provinsi Jawa Tengah ditandai sejak abad 16. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit Hindu, kerajaan Islam muncul di Demak, dan sejak saat itulah agama Islam disebarkan di Jawa Tengah. Provinsi yang beribu kota di Semarang ini penduduknya mayoritas memeluk agama Islam dengan persentase 97,28 persen dari jumlah penduduknya, atau setara dengan 36,3 juta jiwa dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah. 5. Provinsi Jawa Barat Penyebaran agama Islam di Provinsi Jawa Barat juga tidak luput dari peran Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati diakini sebagai pendiri dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat. Provinsi yang berpusat di kota Bandung ini mayoritas penduduknya beragama Muslim dengan persentase 97,31 persen dari jumlah penduduknya, atau setara dengan 46,92 juta jiwa dari total penduduk Provinsi Jawa Barat. 4. Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat juga termasuk salah satu provinsi di Indonesia dengan persentase penduduknya merupakan penganut agama Muslim terbesar nomor 4 di Indonesia. Agama Islam pertama kali memasuki Sumatera Barat pada abad ke-7, di mana pada tahun 674 telah didapati masyarakat Arab di pesisir timur pulau Sumatera. Selain berdagang, secara perlahan mereka membawa masuk agama Islam ke dataran tinggi Minangkabau melalui aliran sungai yang bermuara di timur pulau Sumatera, seperti Sungai Batanghari. Provinsi yang berpusat di kota Padang ini mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dengan persentase 97,60 persen dari jumlah penduduknya, atau setara dengan 5,47 juta jiwa dari total penduduk Provinsi Sumatera Barat. 3. Provinsi Bengkulu Ajaran Islam di Bengkulu berkembang pada tahun 1600 hingga 1700-an, yang mana melalui beberapa jalur. Bila melihat jalur penyebaran agama Islam di Nusantara, ada kemungkinan Islam masuk ke Bengkulu melalui Minangkabau tahun 1500, atau melalui Palembang, dan pada masa-masa tersebut Bengkulu masih berbentuk dalam tata pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan. Penduduk Provinsi Bengkulu saat ini, mayoritas menganut agama Muslim dengan persentase 97,68 persen dari jumlah penduduknya, atau setara dengan 1,99 juta jiwa dari total penduduk Provinsi Bengkulu. 2. Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo merupakan provinsi ke-31 di Indonesia yang memisahkan diri dari pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 5 Desember tahun 2000 dan merupakan provinsi dengan persentase penduduk Muslim terbesar di Indonesia nomor 2. Penyebaran agama Islam di Gorontalo diperkirakan bermula sejak abad ke-16, ditandai dengan Islamnya salah satu Raja Gorontalo yang bernama Amai. Raja Amai kemudian mengganti sebutan Raja menjadi Sultan, sehingga namanya dikenang luas sebagai Sultan Amai dari Kesultanan Gorontalo. Penduduk Provinsi Gorontalo mayoritas memeluk agama Islam dengan persentase mencapai 98,02 persen dari jumlah penduduknya, atau setara dengan 1,18 juta jiwa dari total jumlah penduduk Provinsi Gorontalo. 1. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam adalah menjadi provinsi dengan persentase penduduk Muslim tertinggi di Indonesia nomor 1. Menurut dosen ilmu sejarah Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, Suprayitno, Aceh merupakan daerah pertama yang menerima kedatangan Islam di Indonesia. Disimpulkan bahwa Islam datang langsung dari Arab pada abad pertama Hijriah atau ke-7 Masehi. Ada pun daerah pertama yang menerima kedatangan Islam yakni, Aceh tepatnya di Pasai, Aceh Utara, Purelak, dan Aceh Timur. Ia menambahkan, proses awal kedatangan Islam di Sumatera terlebih Indonesia bisa dilihat dengan rujukan sejumlah data, khususnya data prasasti Islam yakni Batu Nisan Aceh. Provinsi yang mendapat julukan nama Serambi Aceh ini, mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan persentase mencapai 98,57 persen dari jumlah penduduknya, atau setara dengan 5,27 juta jiwa dari total jumlah penduduk Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Jadi itulah daftar 10 provinsi dengan persentase agama muslim terbesar di Indonesia. Ada berapa persenka penduduk Islam di daerah Anda? Silahkan di komen di kolom komentar serta jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk tetap update dengan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Saya Admin Lensania, salam kenal Yahoo, Horas.